Kerupuknya mateng ya, coba kita ambil Nih ya, tadi awalnya ada kayak gaji-gaji yang ngendap, sekarang udah encer Aduh, panik sekali nih Halo guys, hari ini aku mau menganboxing mikro webshop dengan tipe R21D0SIN Kemarin aku beri online di Lazada Harga total dan ongkirnya itu adalah Rp. 900.000 Aku beli microwave ini pas bulan puasa kemarin Karena biar mudah ngangetin makanan buat sahur ataupun buka puasa Kalau aku lihat beberapa review di Youtube, itu katanya sih irit listrik Tapi gak tau ya, bener apa enggaknya Microwave ini kapasitasnya 23 liter Dengan listriknya itu adalah 450 Watt Ini ada beberapa tombol ya, yuk kita zoom coba Ini adalah tombol power ya, ini juga ada beberapa keterangannya ya Ini bisa low, medium, high Nah khusus untuk yang ini adalah untuk mencairkan makanan dari dalam freezer Yang beku-beku itu ya mams, yang kayak daging atau makanan yang udah dibekukan itu Nah kemudian dibawah ini adalah tombol timernya atau waktunya Kita atur mau berapa menit Khusus untuk makanan yang beku tadi ya, itu ada beratnya Kalau 0,2 kg itu berarti ada di 3 menit Terus kalau 0,4 di 6 menit dan seterusnya ya Ini udah ada nih sampai 1 kg ada di 15 menit Kemudian ini adalah tombol untuk membuka atau menutup microwavenya Kita coba ya Nah ini kebuka Nah ini dalamnya kayak gini ya mams Ini ada kayak piringannya, ntar dia bisa muter Kemudian Ini dari samping tempat pembuangan anginnya Kalau kita mau menghangatkan makanan itu gak boleh pakai bahan yang logam Kalian bisa pakai piringnya atau pakai bahan plastik yang khusus untuk microwave Nah sekarang kita coba ya Pertama aku mau mencoba menggoreng kerupuk tanpa minyak Katanya sih bisa Sekarang kita tes dulu Kak ya Ini aku masukin ya Kita tutup Nah ini aku pakai yang high Terus timernya aku mau pakai 3 menit Nah ini kelihatan ya ada lampunya yang menyala Terus ini piringnya muter Tapi perlahan Oke kita tunggu dulu Ini tadi aku intip Apa kerupuknya itu ya Kerupuknya udah mekrok Aku mau coba buka dulu Oh iya guys nih Ini bun kelihatan Kerupuknya mateng ya Coba kita ambil Nih ya nih Oh setengah mateng Berarti di kamer itu mah Oke belum ternyata setengah mateng Tapi ini tetap menunjukkan kalau kita bisa menggoreng kerupuk tanpa minyak ya Rasanya biya Rasanya enak gurih Gurih? Beda sama pas digoreng minyak Lebih apa ya Lebih Kering Lebih kering Ini sekarang aku mau coba menghangatkan bakso Kita taruh di dalam Kita tutup Ini aku pakai high Terus Aku style di angka 2 menit Nih Oke sudah selesai Kita buka Tadi udah bunyiting Panas gak? Panas sekali Bisa lama orangnya jampel Panas lah Ini kelihatan ya Tuh asapnya kelihatan ya Sekarang bakso nya kita lihat Ini yang tadi awalnya ada kayak gaji-gaji yang ngendap Sekarang udah encer Panas sekali nih Coba Panas gak? Panas? Panas banget Panas banget